Sidang gugatan pra-peradilan tersangka Irjen Napoleon Bonaparte kembali digelar. Tim Divisi Hukum Paris Krim Polri menolak seluruh dalil pra-peradilan Napoleon. Sidang gugatan pra-peradilan tersangka Irjen Paul Napoleon Bonaparte kembali digelar. Dalam sidang mendengarkan jawaban pihak termohon, Tim Divisi Hukum Paris Krim Polri menolak seluruh dalil pra-peradilan Napoleon. Tim Divisi Hukum Paris Krim Polri kembali menyampaikan alasan penetapan tersangka pada Napoleon. Mua dari dugaan menerima uang swap senilai 200 ribu dolar Amerika Serikat dari Joko Chandra, saksi-saksi dan bukti surat. Meski begitu, tim kuasa hukum Napoleon meminta bareh skrim membuktikan tudingan uang yang diterima kliennya untuk menghapus red notice ke Joko Chandra. Saya gak mau tanggapin. Kalau narasi, cerita, aduh saya gak mau tanggapin. Duitnya mana itu aja? Kalau 20 ribu kan jelas, katanya ada duit. Itu kan 15 miliar, 10 miliar, 7 miliar, 3 miliar. Duitnya mana udah? Duitnya mana gak lihat? Duitnya mana gak lihat? Itu urusannya Tomi sama... Baru denger juga kita hari ini ya? Itu runding-rundingan Tomi, PU, Joko Chandra, dan itu saya gak mau tanggapin lah ya gitu. Itu katanya. Itu katanya. Oke? Apa lagi? Napoleon bersatus tersangka atas dugaan swap penghapusan red notice Joko Chandra di Interpol. Namun mantan Kadip Hubungan Internasional ini menilai alat bukti yang dipakai Baris Krim Polri tidak sesuai fakta sehingga ia mengajukan pra-peradilan. Dari Jakarta, Gbi Natasya, Indra Purnama, Laksana, Tiara, Ainyus, melaporkan. Baris Krim Polri hari ini kembali memeriksa 12 saksi terkait kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Saksi berasal dari pihak luar dan dalam Kejaksaan Agung. Baris Krim kembali memeriksa sejumlah saksi yang terdiri dari petugas pengamanan, cleaning service, hingga ahli bangunan. Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Baris Krim juga menganalisa dan mengevaluasi pagi tadi. Sementara hingga kini polisi masih mendalami dugaan unsur pidana dalam kasus kebakaran yang terjadi 22 Agustus lalu. Penyidik hari ini juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Ada 12 orang terdiri dari Kamdal, kemudian Cleaning Service, PNS, Driver, kemudian Damkar, dan saksi ahli dari PUPR. Kemudian penyidik tentunya juga melengkapi administrasi terkait dengan pembuatan resume, penyusunan resume, sehingga tadi saya sampaikan untuk percepatan proses penyidikan. Bos Mimiles Kamal Taracan Mircandani difonis bebas oleh pengadilan negeri Surabaya. Semua dakuan jaksa penuntut umum tidak satu pun terbukti di pengadilan. Kamal Taracan Mircandi, Bos Mimiles dinyatakan tidak bersalah dalam sidang fonis kasus Mimiles di pengadilan negeri Surabaya Kamis 29 September. Berdasarkan surat keputusan yang dilansir website PNSurabaya, Majelis Sidang yang dipimpin Yohanes Hehamoni menyatakan bahwa pimpinan PT KAM dan KAM ini tidak bersalah dan tidak ada satu pun dakwaan yang terbukti. Sementara Ketua Aliansi Korban Mimiles mengaku keputusan hakim tidak adil. Ia meminta jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya kasasi. Jadi kita minta kejaksaan JPU melakukan upaya kasasi. Karena ini sudah sangat tidak adil. Luar biasa. Baru kali ini ada money game bisa lolos. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan perkara yang sama, Pandawa itu juga di Surabaya, itu dipolisnya di atas 10 tahun. Kita bandingkan dengan first travel, itu dipolis juga di atas 10 tahun. Kerugiannya mirip. Sama dengan kerugiannya Mimiles, member-member Mimiles. Kamal Tarakan didakwa dengan kasus pencucian uang dan penipuan dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp750 miliar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, INews melaporkan. Investasi bodong Mimiles yang diungkap Polda, Jawa Timur melibatkan ratusan ribu anggota dan sejumlah figur publik. Total omset penipuan diperkirakan sekitar Rp750 miliar. Dalam 8 bulan, investasi bodong yang dijalankan PT. Camp & Camp meraup uang sekitar Rp750 miliar. Iming-iming keuntungan instan tanpa harus bersusah payah membuat masyarakat mudah tergiur. Tidak hanya masyarakat, para figur publik pun ikut kena getahnya. Perancang busana Ajinotonegoro dan penyanyi Tata Janeta diperiksa terkait kasus investasi bodong Mimiles. Mereka pun menampik terlibat dalam kasus ini. Penyanyi pingkan mambo yang dikenal memiliki suara khas ini juga dimintai keterangan polisi. Pingkan mambo dicecar 30 pertanyaan terkait keterlibatan dirinya di Mimiles. Sebelumnya penyanyi Eka Deli juga diperiksa selama 11 jam dengan 59 pertanyaan terkait investasi Mimiles. Eka diketahui bertugas sebagai koordinator artis. Penyanyi Marcelo Tahito atau Elo mengakui pernah menjadi member Mimiles dan melakukan top up dalam aplikasi itu. Elo bahkan mengembalikan hadiah mobil mewah yang didapatnya dari Mimiles. Masih ada deretan artis yang terjerumus dalam kasus investasi bodong Mimiles. Mulai dari Judika, Regina, Mulan Jamila hingga Ustadz Guntur Bumi. Tim Liputan Ainews melaporkan. 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 Terima kasih.